Ketua Kompolnas Beni Mamoto terang-terangan meminta penjelasan BP Batam terkait kerusuhan yang terjadi soal Pulau Rembang. Tak tanggung, Beni langsung mendatangi kantor BP Batam guna mendengar penjelasan tersebut. Beni meminta penjelasan kepala BP Batam M. Rudy mulai dari koronologi hingga puluhan anggota gabungan terluka khususnya anggota kepolisian. Dikutip dari kompas.com, Beni berharap pemerintah pusat melalui BP Batam dapat segera menemukan solusi terbaik dalam pengembangan salah satu program strategis nasional 2023. Kepala BP Batam M. Rudy menjelaskan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Batam, pihak yang akan berupaya semaksimal mungkin memenuhi seluruh poin yang menjadi hak masyarakat Pulau Rembang yang terdampak proyek ini sehingga harus direlokasi. Rudy berharap melalui relokasi ini kesejahteraan masyarakat Pulau Rembang dapat meningkat. Sebelumnya, bentrokan terjadi antara warga Pulau Rembang Batam dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rembang Eco City di lokasi tersebut. Petugas gabungan mendatangi lokasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sedangkan ratusan warga memblokir jalan mulai dari jembatan 4. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rembang. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rembang. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih.